Selamat datang di perkulian online HSI atau Mata Kuliah Dasar-Dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Video ini adalah video pertama untuk perkulian kalian. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah mahasiswa dapat memahami teori dasar-dasar keselamatan dan keselamatan kerja dan mampu menjelaskan tindak pencegahan dan penanggulangan percelakaan kerja serta mampu menerapkan K3 di lingkungan kerja. Kita akan mulai untuk perkulian ini dengan pengantar dasar-dasar K3. Pertama kita akan mengetahui dulu mengenai makna dari lambang K3. Lambang dari K3 itu terdiri dari warna dasar putih yang bermakna bersih dan suci. Kemudian ada gambar roda gigi berwarna hijau. Merah hijau berwarna selamat, sehat, dan sejahtera. Sedangkan roda gigi bermakna bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. Dan sebelah gigi pada roda bermakna jumlah buah pada Undang-Undang nomor 1 tahun 1970. Di tengah roda gigi terdapat tanda palang bermakna bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Demikian dari K3 dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah menurut filosofi. Menurut makna negara, keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani, tenaga kerja khususnya, dan manusia pada umumnya, serta hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur. Secara keilmuan, keselamatan dan kesehatan kerja adalah ilmu dan penerapan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, peledakan, dan kenyemaran lingkungan. Sedangkan menurut OSAS, keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu kondisi dan faktor yang dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan tenaga kerja maupun orang lain. Antara lain misalkan kontraktor, pemasok, pengunjung, dan tamu yang ada di tempat kerja. OSAS 18001 adalah suatu standar internasional untuk menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja. Dasar hukum dalam penerapan K3 antara lain adalah Undang-Undang No. 1 tahun 1970, yaitu Undang Keselamatan Kerja, Permain Naker No. 4 tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau P2K3, Permain Naker No. 5 tahun 1996 tentang sistem manajemen K3. Sedangkan tujuan dari K3 menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1970 adalah Melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Yang kedua, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Dan ketiga, meningkatkan kesejahteraan produktivitas nasional. Beberapa istilah yang nanti akan sering kita dengar dalam K3, antara lain adalah Safety dan Health. Safety sendiri atau keselamatan adalah perlindungan terhadap pekerja agar tidak terluka akibat kecelakaan kerja. Sedangkan Health atau Kesehatan adalah derajat atau tingkat keadaan fisik dan psikologi individu. Kemudian ada juga istilah yaitu Hazard, Harm, dan Risk. Hazard atau potensi bahaya adalah sumber bahaya potensial yang dapat menyebabkan kecelakaan atau perusahaan. Hazard dapat berupa benda, bentuk energi, metode kerja, ataupun situasi lingkungan kerja. Sedangkan Harm atau kerusakan adalah bentuk kerugian berupa kematian, cedera, sakit fisik atau mental, kerusakan properti, kerugian produksi, kerusakan lingkungan, atau kombinasi dari kerugian-kerugian tersebut. Sedangkan Risk atau Risiko adalah peluang terjadinya suatu yang berpotensi mengakibatkan cedera dari suatu benda atau manusia. Selain istilah tadi, kita akan membahas dulu tentang definisi kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja berdasarkan permenangan nomor 3 tahun 1998 adalah suatu kejadian yang tidak dikendalki dan tidak diduga sebelumnya yang dapat menimbulkan korban manusia dan atau harta benda. Sedangkan menurut OSAS, kecelakaan kerja adalah kejadian yang berhubungan dengan pekerjaan yang dapat menyebabkan cedera atau kesakitan tergantung dari keparahannya. Kejadian kematian atau kejadian yang dapat menyebabkan kematian. Istilah yang mungkin agak mirip di dalam dunia K3 yang dapat kita lihat di sini adalah insiden dan eksiden. Kira-kira apa perbedaannya? Nah, dari kedua gambar ini, ini akan menjelaskan bahwa pada gambar pertama, insiden adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan. Namun, bila mana pada saat itu sedikit saja ada perubahan, maka akan mengakibatkan terjadinya eksiden. Sedangkan pada gambar dua adalah eksiden, suatu kejadian yang tidak diinginkan, yang berakibat cedera pada manusia, perusakan barang, gangguan terhadap pekerjaan, dan pencemaran lingkungan. Dari beda gambar tersebut terlihat bahwa jika kapal jatuh lebih jauh sedikit atau kaki lebih maju sedikit, maka insiden akan berubah menjadi eksiden. Penyebab kecelakaan kerja lainnya yang mungkin akan terjadi di dalam dunia kerja adalah yang pertama, unsaved condition. Unsaved condition ini adalah kondisi yang tidak aman dan berbahaya bagi para pekerja. Di sini dilihat bahwa kabel pengikat pada barang yang diangkat menggunakan krim itu tidak aman. Nah, ini kondisi yang bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Kemudian yang kedua adalah unsaved action. Unsaved action ini adalah perilaku membahayakan atau tidak aman yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Dalam gambar dicontohkan ada dua orang yang berjalan di bawah benda yang sedang diangkat oleh krim, sedangkan mereka tidak menggunakan APD, yaitu helm, sebagai pelindung kepala. Kemudian penyebab kecelakaan yang berikutnya adalah yang namanya nirmis. Nirmis di sini hampir mirip dengan insiden, hanya saja di nirmis, itu sudah terjadi adanya kerugian. Jadi nirmis ini diistirahkan sebagai suatu kejadian yang nyaris terjadi kecelakaan, namun menimbulkan kerugian. Sedangkan pada insiden tadi, dia belum ada kerugian karena tidak ada yang cedera. Nah, yang berikutnya adalah eksiden. Eksiden adalah yang seperti tadi, adalah kejadian yang diluar kendali, yang dapat mengakibatkan cedera pada manusia kerusakan dan kerugian. Jika kita lihat dari piramida kecelakaan yang terjadi pada penelitian sebetulnya, kita bisa melihat bahwa dari 600 kejadian nirmis yang terjadi, itu dapat terjadi 30 insiden yang menimbulkan kerusakan, alat, ataupun bahan. Nah, dari 30 kejadian tersebut, kejadian eksiden tersebut, bisa mengakibatkan 10 kecelakaan pingan. Nah, dari 10 kecelakaan pingan tersebut, bisa saja terjadi 1 kecelakaan fatal. Sehingga, jika kita ingin mengurangi terjadinya kecelakaan fatal, atau mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan fatal, maka kita harus mengurangi terjadinya nirmis. Jadi, dimulai dari yang paling paling baik. Upaya pencegahan kecelakaan, ada beberapa usaha yang bisa kita lakukan dalam pencegahan kecelakaan. Yang pertama adalah pengendalian bahaya di tempat kerja, yaitu dengan cara melakukan pemantauan kondisi tidak aman, dan tindakan tidak aman. Jadi, unsaved condition dan unsaved action yang ada di dalam tempat kerja. Kemudian, pembinaan dan pengawasan, yaitu pelatihan dan pendidikan K3 terhadap tenaga kerja. Kemudian, mengadakan konsuling atau konsultasi tentang penerapan K3. Dan, mengembangkan sumber daya atau teknologi yang berkaitan dengan K3. Kemudian, cara berikutnya adalah sistem manajemen K3. Nah, sistem manajemen K3 antara lain adalah adanya prosedur atau aturan K3 yang diterapkan di tempat kerja. Kemudian, selain itu juga menyediakan sarana-prasarana untuk pelaksanaan K3. Selain itu juga, institusi atau industri juga bisa memberikan penghargaan atau sanksi kepada pegawai atau pekerja di tempat kerja. Demikian kuliah untuk pengantar K3. Materi dalam pembahasan yang tadi sudah kita sampaikan, itu akan dibahas lebih lanjut pada materi-materi yang lebih detail atau lebih terfokus pada masing-masing pembahasan. Pembahasan berikutnya pada video selanjutnya adalah tentang alat pelindung diri atau APD. Sampai jumpa pada video materi berikutnya.